Pemirsa beberapa upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona diantaranya adalah pengawasan ketat jalur masuk dan keluar Indonesia dan menyiagakan ratusan rumah sakit untuk melayani kasus COVID-19. Kita lihat beberapa penanganan COVID-19 pemerintah Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik itu perdagangan, kemudian pendidikan, ini nampaknya harus memang mengandalkan komunikasi dan informasi yang baik. Ya, itu benar sekali. Jadi sekarang yang bukan hanya penanganan kesehatan ya, tetapi juga soal ekonomi dan sekarang soal pendidikan. Pendidikan, ekonomi, kesehatan sekarang sangat mengandalkan dunia teknologi informasi. Nah, oleh karena itu memang Kementerian Kominfo terutama dan beberapa lembaga yang lain, misalnya BQMN di bidang telekomunikasi, sudah sangat mengerti betul kebutuhannya, kepentingannya, sehingga semakin mengkonsolidir infrastruktur yang dimilikinya, dan kemudian membantu semua sektor ini, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk betul-betul teknologi informasi ini menjadi, ya backbone tadi, menjadi kekuatan utama untuk menunjang seluruh kegiatan untuk penanganan tiga sektor ini. Nah, terutama misalnya pendidikan ya sekarang ini, ya, akibat pandemi ini, belajar masih dari rumah, proses belajar mengajar jarak jauh, begitu, dan kemudian tentu membutuhkan, apa namanya, infrastruktur teknologi informasi yang kuat. Nah, ini bukan saja oleh penyelenggara pendidikan, tetapi juga menyangkut kepentingan peserta didik, mahasiswa, siswa, dan bahkan orang tua yang mulai saat ini harus aware dan mulai menguasai, memiliki keterampilan sederhana untuk mendampingi proses belajar mengajar dari rumah. Jadi, teknologi informasi ini menjadi sangat krusil dan menjadi penting. Kementerian Kominfo, saya kira sudah banyak mengambil langkah-langkah untuk memperkuat apa infrastruktur yang dimiliki dan cicaringnya, dan kemudian gandeng atau men-support kelembagaan lain untuk bisa menjadikan support teknologi informasi ini, berbetul memadai, dan kemudian juga membantu kesulitan-kesulitan masyarakat. Nah, pemerintah juga menyambut baik ya, sekarang ini banyak sekali inisiatif yang justru lahir dari masyarakat sipil, dari kelompok-kelompok masyarakat untuk membantu kesulitan-kesulitan di bidang internet atau di bidang teknologi ini. Beberapa hari ini kita mendengar banyak kelompok masyarakat yang menyediakan Wi-Fi gratis misalnya untuk belajar mengajar masyarakat sekitarnya. Ada gerakan-gerakan yang muncul secara swadaya, dan ini saya kira membuktikan sekali lagi bahwa bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang sangat kuat inisiatif kegotong royongannya, dan dengan kepercayaan inilah kami atau kita semua harus percaya bahwa kita bisa segera akan keluar dari krisis ini, bisa bangkit kembali bukan sematama karena pemerintah juga bekerja keras, tetapi juga karena partisipasi, kolaborasi, dan sifat kegotong royongan dari masyarakat yang ada. Dan mudah-mudahan itulah yang kita harapkan. Yang kita lihat kan akses dari teknologi informasi ini sendiri, contohnya ini kan belum merata. Sementara kita bangkitnya harus merata dong Pak Juri ya? Ya. Harus serentak ya? Ya ini realitas yang kita hadapi ya, bahwa masih ada kantong-kantong dari masyarakat kita, terutama karena faktor geografis yang sangat luas, ada beberapa kantong masyarakatnya mungkin akses informasinya atau akses teknologi informasinya ini masih terkendala. Nah oleh karena itu ya, memang inisiatif dari berbagai pihak ini menjadi penting ya, seperti pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan juga muncul inisiatif untuk bisa mengadvokasi kepentingan masyarakat di daerah yang akses komunikasi dan informasinya masih terbatas. Tentu kita tahu benar ini, atau kemudian bagaimana menisiasati proses atau kegiatan-kegiatan yang mestinya didukung oleh kantong informasi tapi belum bisa, tetapi tentu ada inisiatif lain yang bisa menggantikan atau bisa membantu masyarakat bisa berkegiatan sebagaimana mestinya. Misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan sudah mengambil atau memberikan jalan keluar ya dalam proses belajar-mengajar, di mana daerah itu akses internet atau teknologi informasinya belum memadai, tetapi daerah itu masih sudah hijau, maka diperbolehkan untuk belajar-mengajar secara luring atau secara offline. Jadi tidak perlu lagi belajar jarak jauh. Jadi kebijakan-kebijakan itulah yang didorong oleh pemerintah untuk tidak lagi atau tidak menyamaratakan seluruh masyarakat atau seluruh daerah untuk melaksanakan kegiatan jarak jauh. Baik, artinya ada penyesuaian ya di setiap daerah dan juga sangat dibutuhkan sinergitas di setiap daerah-daerah untuk bisa meningkatkan kesadaran begitu untuk bisa melawan ataupun bangkit dari pandemi ini. Pak Juri, kita masih akan lanjut di segmen akhir, nanti pemirsa tetaplah bersama kami di Langstok.